Hai kakak-kakak yang cantik, ketemu lagi dengan Renata Stoaset. Seperti biasa ya, aku akan review beberapa tas untuk setiap episode. Silahkan kakak-kakak kalau ada yang suka, langsung aja di screenshot, chat ke toko. Bisa di WA ke nomor 08, satunya 7x277, semua pengiriman kami dari kota Bandung. Kita mulai ya. Yang pertama, ini aku punya tas vintage dari Itali. Ini brand Itali dari Gino Ferruzzi. Gino Ferruzzi Italia. Kulitnya kak, aduh kak, cakep banget tuh. Kulitnya sehat, masih lembab, empuk. Ini CGF ya. Kemudian, talinya kayak gini. Ini mah kalau menurut aku lebih keren daripada tali Chanel. Daripada tali Chanel ini menurut aku masih bagus. Lihat, kalau tas mahal kak ya, kulit sama, apa namanya nih, dan dirawat ya. Kulit sama hardwarenya masih bagus aja. Lihat, masih berkilauan. Ya kak, ini tas shoulder, tapi shouldernya dia dipinggang ya, sampai pinggang. Jadi dia memang shoulder panjang. Kulitnya nggak usah aku bahas, cakep banget. Tuh, kayak kulit Chanel. Ya, bahkan ini lebih mantap. Nih, tuh. Bagian pojok-pojok masih aman. Bagian belakangnya dia nggak ada pocket ya, tuh. Hardware masih aman, nggak ada korosi sama sekali. Ini hardwarenya tuh kayak hardwarenya Versace gitu, kak. Jadi dia nggak korosi ya. Kemudian pemakaian mah ada, tapi nggak korosi. Bagian depan dia ada satu pocket berzipper. Ya kak, ini shoulder bag, size-nya. Size-nya di size 29-30, lebarnya di sekitar 5-6 cm. Tingginya di sekitar 25-26 cm. Gitu ya kak ya. Kulitnya, aduh, bagus banget. Tuh, kulitnya bagus banget. Ini kulit asli ya. Kemudian kita masuk ke bagian belakang. Ya. Nih, mainannya masih lengkap ya. Tuh. Seperti ini. Ntar, aku buka dulu. Ya. Nih. Zipper-nya kayak zipper YSL ya, kak. Zipper-nya kayak zipper YSL. Dan ini, ini ada MM-nya nih. Dia apa sih ya, jadul ya, modelnya. Dalamnya tuh kak kayak Bali. Jadi, dia dalamnya full kulit ya. Kayak Bali seperti itu. Nih, satu kompatmen. Bagian sini dia ada satu pocket berzipper. Inner-nya masih aman. Ini anti-air. Kalau ada air sama dia aman. Ya kak ya, zippernya masih aman. Dan zippernya Riri-jadul. Nih, Riri. Di Hermes ya, pake Riri. Ini juga pake Riri ya. Jadi, tau ya, dia sekelas apa waktu jaman dulunya. Di sini, Gino Ferruzzi Firenze Made in Italy masih bagus banget, kak. Tuh ya. Kulitnya cakep banget nih ya. Ini kalau ada yang mau ya, kak. Kasih aku di harga Rp520.000 aja ya. Rp520.000, kakak. Dapet koleksi tas vintage di Italy. Kulitnya masih bagus dan terawat ya. Ini warnanya hitam. Cantik banget nih. Lebih cantik daripada Chanel-Chanel yang ada saat ini. Beredar ya, kak. Menurut aku ya, Rp520.000 aja. Kemudian berikutnya, aku punya Alvi. Ya, Louis Vuitton unik. Aduh, ini kulitnya juga cakep ya. Nih. Nih ya, kak. Seperti ini modelnya. Dia bisa di handbag untuk di shoulder. Kalau aku sih kesempitan ya. Karena menurut aku ini dia nggak terlalu panjang. Nggak terlalu lebar. Tapi masih oke lah. Masih oke. Dia ada tali panjangnya nanti di dalam ya. Ini fasietanya sudah menghijau ya. Dan dia dimix dengan kulitnya yang seperti ini. Tuh, lihat kulitnya. Wow ya. Warna merahnya cakep. Ya, merahnya merah cabai. Tapi lebih gelap lagi ya. Jadi nggak terlalu mencang gitu. Nah, kemudian dia bisa di handbag, bisa di shoulder. Size-nya ya, kak. Size-nya di... Sebentar. Size-nya sekitar 26-27. Kemudian lebarnya di sekitar 14. Sampai 15. Tingginya di sekitar 25-26. Ya, seperti itu. Bagian pinggir-pinggirnya dia ada tali-tali seperti ini. Ya. Tuh. Ini bagian sini. Ya, masih aman kulit-kulitnya. Kulit-kulit masih aman. Fetter-fetter juga masih aman. Lihatin. Tuh, ya. Bagian sini. Ini lipatan karena dibuka tutup ya, kak ya. Fetternya pemakaian. Ya, ini karena sedikit pemakaian ya, kak ya. Di sini sudah Louis Vuitton Paris. Masih mantap ya. Dan empuk. Masih empuk ya. Nggak ada yang pecah sama sekali kulitnya. Ya, kulitnya bisa dilihat masih aman. Oke. Hardware-hardware semuanya sudah Louis Vuitton. Louis Vuitton. Bagian bawah tadi juga aman. Ya. Ini warna ya, kak ya. Karena peletakan. Tuh, peletakan aja. Tapi dia kikis kulit tidak ada. Kemudian ini kita buka. Dia pakai handle putar gini. Ya, kak ya. Tutup bukanya pakai putaran. Nih ya. Masih bagus. Kulitnya juga masih bagus. Nggak ada yang, apa namanya. Nggak ada yang drama lah. Nggak ada yang kering gitu ya. Bagian dalam ada satu pocket. Nih ya. Bagian luarnya ada satu pocket tanpa zipper. Dan ini, lihat tuh. Dalamnya tuh ya. Dulu-dulu gitu. Kemudian di bagian dalam. Ini tali panjangnya. Ini tali panjang bawaan. Semua sudah emboss LV-LV. Ya, kak ya. Fetter-fetter. Kulit masih aman. Bisa kakak adjust juga. Ya. Ada adjustment-nya di sini. Adjustment aja. Adjuster. Nih. Dalamnya satu compartment. Ya, kak. Satu compartment. Ada dua pocket tanpa zipper. Mewah banget. Lihat ya. Tuh. Bahannya. Kemudian di bagian belakang juga ada satu pocket tanpa zipper. Ya, di sini sudah Louis Vuitton Paris Made in France. Kemudian di sini nomor serinya ya. Di seri DR. Ya, di seri DR ada di sebelah situ. Kulitnya sama dengan kulit tasnya. Ya. Ini kalau ada yang mau ya, kak. Unik. Ya, kayaknya ini Louis Vuittonnya unik. Dalamnya juga bagus. Kalau ada yang mau kasih aku di harga Rp 760.000 aja. Ya, Rp 760.000. Cakep banget. Oke. Kita next. Berikutnya aku punya ini. Shoulder bag dari Gucci. Ini Gucci Sima. Ya, warnanya yang warna coklat. Ya. Oke. Sebelum lanjut, kita ukur dulu. Ya, ini sizenya yang size. Ini size 31. Kemudian lebarnya itu di sekitar 7 cm. Dan tingginya di sekitar 24, ya. 24 sampai 25. Di sini hardware semuanya sudah Gucci-Gucci. Ya. Ada pemakaian-pemakaian wajar. Tapi belum, belum apa namanya? Belum, eh, karatan ya, kak ya. Kulitnya ini. Masih bagus. Nggak ada yang kering. Ya. Terus seperti itu. Pinggiran-pinggirannya masih aman. Ya. Nih, kulitnya seperti ini. Handlenya empuk. Ya. Ini pemakaian. Sedikit ya, sebelah sini ya. Nih, tuh. Fetor-fetornya masih aman. Ya, masih aman. Ya, sebagian sini juga semua sudah Gucci-Gucci. Tarikan zipper juga sudah Gucci. Zippernya juga sudah Gucci. Ya, kak. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Dalamnya katun. Ya, katunnya tebal seperti ini. Satu kompatmen. Ya, kak. Ada dua pocket tanpa zipper di bagian depan. Dan ada satu pocket dengan zipper di bagian belakang. Ya, kak. Zippernya juga sudah Gucci. Tarikan zipper kulit. Gucci made in Italy-nya rapi banget. Tuh. Nomor seri cantik. Ya, boleh di-check. Itu sudah tembus. Cakep ya. Oke, kak. Ini kalau ada yang mau ya, kak. Gucci shoulder bag. Ya, kalau ada yang mau, 720 aja ya. 720 ribu. Kemudian next yang terakhir. Yang terakhir aku punya tote bag. Eh, bukan tote bag. Ini apa namanya? Ransel. Ini Ransel dari MCM. Warnanya coklat. Dan dia special edition ya, kak. Yang teddy bear. Ya, teddy MCM seperti ini. Tali panjangnya seperti ini. Kulit. Ya. Kemudian di sini sudah ada webbing-nya. Ya, brand MCM. Cakep ya, kak. Ini untuk tab masih bisa. Tapi kalau laptop rasanya tidak, Notebook masih oke. Ya. Kakak, jangan tanya ke aku, kak. Notebook ukuran atau laptop ukuran segini muat nggak? Aduh, aku nggak ngerti ya, kak. Tapi kan aku kan selalu memberikan ukuran di setiap videoku. Jadi, kalau misalkan kakak mau, kakak yang kira sendiri. Kemudian nanya ukuran, boleh ukuran tasnya ya. Karena aku punyanya toko tas, bukan toko laptop. Ya, kak ya. Nanti takut salah, kakak protes lagi kan. Jadi, brabe ya. Ini size-nya di 26, ya, kak. Size di 26. Kemudian lebarnya di 13. Tingginya, tingginya itu di sekitar 30. Ya, seperti itu. Kalaupun dia agak naik lagi, paling di 33. Ya, 33 maksimal, ya. 30 ke 33. Aduh, kulitnya ini bagus banget. Nih ya. Gambarnya masih seger. Ya, kak. Fetter-fetter di bagian sini masih aman. Zipper-nya dia sudah YKK. Ya. Di sini sudah open bulk. Nomor seri cakep. Ini MCM Munchen. Kulit masih bagus, sehat ya, seger. Tuh. Ya, dia bisa ditenteng, bisa diransel biasa. Ya, kulitnya masih oke banget. Bagian bawahnya, persudutan masih aman. Ya, kak. Ini udah bagus banget, semuanya sudah MCM. Ini model yang full black, ya. Jarang juga ada. Biasanya kan dia warna coklat, ya. Ini zipper semua sudah YKK, ya, kak. Zipper sudah YKK. Sebagaimana dia biasanya. Harusnya. Nah, itu ya. Kemudian, dalemnya. Lihat, tebel banget. Tebel banget. MCM. Tadi, nomor seri jangan cari lagi, karena nomor serinya di luar, ya, kak, ya. Nomor serinya di luar sini. Satu kompatmen. Ya, kak. Ada tempat tab sebelah sini. Di sini ada pocket tanpa zipper. Satu kompatmen aja. Ya, tuh. Gede. Ya, kak, ya. Inner aman, bersih. Ya, kak, ya. Dan di sini lengkap dengan nomor seri panjangnya gini, ya. Biasanya nomor serinya ada di sini. Made in-nya, made in Korea. Ya, kak. MCM. Lengkap dengan tek putih. Cakep banget, ya, misalnya. Kalau ada yang mau, ini, kak. Kasih aku di 800 ribu aja, ya. 800 ribu. Kalau diukur sama ini, handphone ku, nih. Ya, sekitar seginilah handphonenya, ya. Cakep banget, ini. Cakep banget, ya. Dan dia nggak ada stud-stud. Jadi, kalau kakak yang seneng simple, ya bisa nih. 800 ribu aja, ya. Oke. Itu aja, ya, kak, ya. Sudah aku review semuanya. Kalau kakak-kakak ada yang suka, langsung aja screenshot. Chat ke toko bisa di WA. Ke nomor 08, satunya 7x277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.